Saya kenal di Pasana itu dari tahun 2004 Tapi saya masih pakai teknik pernafasan Terus setelah sampai sini, saya lihat tekniknya beda Terus saya ada pertama bilang ke bantai Saya bilang, selama ini kalau mau penyadaran Itu lewat nafas Tapi kalau lagi tidak kena, saya tidak dapat nafasnya, bingung bantai Saya bilang, kalau di sini kok, tekniknya saya belum mengerti Sampai hari itu berapa, saya kan katanya lebih awal dua hari Terus saya bilang ke bantai Saya tidak mengerti caranya Terus saya duduk lagi, bantai bilang, mungkin konsep kamu salah Saya duduk, saya coba Terus pas hari kedua meditasi itu Tiba-tiba badan saya itu kan goyang-goyang, buduk itu Terus tiba-tiba bisa mantap sendiri Benar-benar tidak bergerak Mau angin sebesar apapun itu benar-benar tidak bisa bergerak itu badan Kayak ada yang nempel Jadi, cuma saya tidak tahu itu apa Saya cuma lihat ada seperti putih dari atas Itu dingin sekali di badan Itu bikin saya itu bisa tegak lurus Akhirnya saya bilang sama bantai Saya bilang, bantai, saya tahu sesuatu terjadi Tapi kok saya tidak tahu itu apa Saya bilang, bantai kasih tahu Itu yang dinamakan mindful Saya baru menyadari Setelah itu, saya kan belum pernah meditasi berdiri Kalau meditasi saya pasti duduk Terus pas hari itu bantai Kalau gak salah saya coba deh berdiri Berdiri satu jam Tiga jari saya dua-duanya kerap Tidak bisa gerak Terus saya tanya bantai Terus dia bilang, begini Kamu ada problem, penyakit Berdiri lagi Terus saya coba lagi berdiri Satu jam Itu sama, sakit Tapi sakitnya masih rasanya kebas Cuma Saya bilang, kenapa begini ya saya Terus waktu dia bilang, coba lagi Akhirnya saya coba malam itu Dua jam setengah saya berdiri Itu kaki saya kayak ngompa kain Itu uang itu sampai ke dalam Kayak digaji orang kayak udah Kayak dicungkil-cungkil Waduh saya bilang, ini ada apa nih kaki Besoknya saya bilang ke bantai Pas interview saya bilang, bantai Waduh, ini kaki saya begini Kata bantai, jangan pakai mental manja Disini katanya Yaudah Dengar bantai bilang gitu Yaudah saya balik lagi Suruh coba lagi Saya coba berdiri 5 jam Waduh, pada saat awal itu Saya udah mau nyerah Kakih sakit kelewatan benar-benar Kayak orang mau dicungkil-cungkil Terus saya Lihat Pas meditasi berdiri itu Wajah bante itu bilang Insyaalnya jangan manja ya Saya gak takut diomelin lagi kan Sudah tua masih diomelin juga Akhirnya saya berdiri tuh Saya berdiri sampai akhirnya Berdiri sampai 5 jam Cuma akibatnya itu kaki saya benar-benar Bengkak Waduh pada saat berdiri itu Mungkin ini yang dimaksud bante itu Mujijat yang belum terjadi Tapi kita udah bisa atasin dulu Jadi Sakit ini ternyata kayaknya Lantai bilang ada indikasi Mungkin kanker ya penyakit terat Karena ada kamar buruk saya Yang paling mungkin yang berat sekali Mau keluar jadi dia suruh saya Pertanyaan gratis disini Sebenarnya belum selesai sih Terus Waktu setelah yang malam Hari kedua itu 5 jam saya berdiri itu Itu benar-benar Hari pertama sama hari kedua itu Saya tidur Badan saya semua bener-bener Hugi saya sampai gak bisa diem Saya bangun tidur pun Badan saya masih getar Saya gak bisa jalan Aduh saya bilang Saya takut sekali tuh Aduh ada penyakit Atau apa Cuma saya Bantu bilang jangan takut Terusin aja Terus besok Paginya Saya coba lagi berdiri Saya dapat 5 jam Cuma sakitnya tuh Sudah jauh berkurang Saya dalam hati pikir Wah Ini gak seberapa dibandingin kemarin Saya pasti sanggup Jadi saya cobain terus Akhirnya sakitnya berkurang-berkurang Cuma ya Tep-tep aja Kayak Cungkil-cungkil Saya bilang Banteng kan penanganmu Ini mugijat yang belum pernah terjadi Eh mugijat yang belum terjadi Tapi Ada ini kan Maksud saya tuh gini Perasaan yang saya rasakan di kaki itu Mungkin orang sakit kanker tuh begitu kali ya Kayak kaki itu udah di Mau dipatahin Gimana sih tulang itu dicungkil Dikerok Korek gitu Waduh sakitnya Bener-bener luar biasa itu Mungkin cuma orang sakit Yang sakit kanker yang bisa tahu Sakitnya seperti apa Tapi Ini mugijat buat saya Kenapa Saya Amin-amin Saya jangan sampai Kena penyakit itu ya Tapi saya udah ngerasain sakitnya orang itu Yang sakit kanker itu begitu Jadi saya Mungkin Pada saat saya berdiri itu Saya juga Sempat Sempat Apa yang orang bilang Ada sedikit menangis Terus saya Terima kasih dengan sang muda Saya bilang Damain Indah sekali Dia bisa nyembuh penyakit Tanpa harus berobat Tanpa harus saya makan obat Dengan berdiri saya bisa sembuh Pelang-pelang gitu Walaupun pelang-pelang Cuma ada kelompok yang lucu Waktu saya berdiri Itu kan kakinya sakit banget Kayak jari saya mau dipatahin Saya cuma janji Dalam hati Saya gak mau makan ceker ayam Habis kalau kedirisang itu kan Ceker ayam itu kan enak Saya doa Yang makanya Jadi saya gak mau makan lagi Ceker ayam Bener-bener Waduh Kan bayangin kaki ayam itu dipotong Waktu kan kaki kita itu dibituin Ada alam di dunia Terima kasih Terima kasih